Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai perubahan di bidang kesehatan maupun sosial ekonomi, namun penanganan pandemi di negara kita terus membaik berkat kerjasama seluruh elemen bangsa, sehingga tentunya menghasilkan capaian yang relatif baik dan saat ini kasus aktif dan kesembuhan kita lebih baik daripada kondisi global. Sejak awal, pemerintah telah bergerak cepat dan menggelar berbagai cara agar menjadi hal yang tidak biasa, seperti penerbitan perpu nomor satu untuk mengantisipasi dampak pandemi dan hasilnya perekonomian kita terus berabsurkuli. Dan tren ini di tahun 2021, di tahun pertama kontraksi kita adalah minus 0,74% secara year-on-year. Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah terus fokus pada penanganan kesehatan dengan upaya menekan penyebaran COVID-19 melalui penerapan PPKM mikro dan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi. Dengan kesempatan ini, saya mengajak hadirin untuk dapat berperan secara aktif dalam pembangunan nasional dan penanganan pandemi di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.